What's up, Skullfans? Welcome back to Time Out! Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Game winning 3 point floater yang gue hampir sekarang masih belum tau gimana caranya Dia bisa masukin itu Untuk membawa Dallas Mavericks Mengalahkan Memphis Grizzlies dengan score 114, 113 This kind of stuff should be illegal in the NBA Tapi Luka Doncic memang salah satu pemain yang memiliki trik-trik luar biasa di lapangan Dan ini bisa kebetulan pas banget kakinya di belakang garis 3 point juga Dan mungkin ini adalah salah satu tembakan terbaik yang pernah gue lihat Untuk memenangkan sebuah pertandingan Dan ini mungkin juga hasil dari latihannya dia Kalau kita tahu dia kalau lagi warm up itu suka nembak yang aneh-aneh Dari jauh-jauh juga Dan ini mungkin adalah mempersiapkan dirinya nih Untuk bisa melakukan hal-hal seperti ini di pertandingan beneran Dan gue sih happy banget gue hidup di eranya Staff Curry dan juga Luka Doncic Karena kedua pemain ini tuh kayaknya setiap game tuh Melakukan sesuatu hal yang bisa bener-bener memberikan kita entertainment aja sih Dan of course just a joy I just need to watch these two players Sekarang ini jadi gue never take it for granted And of course hari ini Luka Doncic selesai dengan 29 point dan juga 9 assist Lalu ada Chris Laps Porzingis juga selesai dengan 21 point Fansnya Grizzlies pasti pada ngamuk semua sih sama Grayson Allen Grayson Allen tadi tinggal 2,2 detik ya Kayaknya dia miss 2 free throw Padahal dia pemain yang memiliki persentase free throw tinggi sekali Yaitu 90,6% Tapi waduh dia salah pilih Waktu banget sih untuk miss his 2 free throws Itu jadi crucial banget Dan itu yang membuat Memphis Grizzlies kalah di pertandingan Ini kalau dia masukin 1 aja Ini at least tadi masuk ke overtime nih pertandingannya Padahal Karini pun juga dia mainnya lagi bagus loh Dia ritmenya bagus, shootingnya juga bagus Dia mencetak 23 point, dia top scorer untuk Grizzlies hari ini Dan nyesek banget sih menurut gue Kekalahan yang Grizzlies hari ini Karena memang mereka tuh kontrol game ini menurut gue Dan 4 menit terakhir kalau nggak salah Jadi mereka selalu unggul juga Dan 80% pertandingan ini Dels itu mainnya jelek menurut gue Jadi ini kenapa menurut gue Sangat penyesak sekali untuk para pemainnya Memphis Dan juga untuk fans dari Memphis Grizzlies And of course the lesson dan juga moral of this story adalah Make your free throws Jadi inget ya anak-anak muda ya jangan hape miss di kolegi pertandingan Dan sekarang kita akan bahas Steph Curry Yang hari ini selalu memberikan atau yang selalu menjadi inspirasi Inspirasi untuk kita semua Look at Curry man So inspirational just like what Flight said always Dan Steph hari ini 42 point 11 dari 16 3 pointnya Ini hanya dalam 29 menit saja And of course Golden State Warriors hari ini membantai OKC Thunder Dengan score 147-109 Gila sih Steph Curry ini ya Back-to-back 10 plus 3 point shot In a game Dan dia juga memecahkan rekornya sendiri Dimana dia sudah berhasil mencetak 29 3 point shot Dalam 3 pertandingan terakhirnya dia And of course that third quarter Oh my god he just can't miss Dimana dia mencetak 25 point Perfect 8 dari 8 field goalnya Dan juga 6 dari 6 3 pointnya What a quarter Kalo kalian pengen lihat halnya saya Lihat halnya saya quarter ketiganya aja Dimana bener-bener tadi dia dominan banget Terus di quarter keempat pun juga Tadi dia bercanda sama Steph Curry Dia pengen coba masuk lagi ke pertandingan Mungkin dia masih penasaran kali ya Dia gak dikasih-kasih untuk mecahin rekornya Klay Thompson Kita tau Klay Thompson itu memiliki rekor 14 kali 3 point Dan bisa di pertandingan Kalo tadi Steph main di quarter keempat Gua yakin itu pasti tembus Rekor-rek Klay Thompson By the way Di pertandingan ini pun Steph itu 0 turnovers Dan kumah salah tadi dia totalnya 8 asis So just overall A perfect perfect game Untuk Mr. Curry hari ini Dan defense-nya OKC tadi Had no chance menurut gua Untuk menjaga Steph Steph was just unfair Especially against OKC Thunder Ini dia kayak lagi lawan anak-anak SMA gitu Tadi menurut gua ya Dia gampang banget Ngelewatin Very Very casual Menurut gua tadi dia Untuk bisa melakukan hal ini Jadi he made it look so easy aja sih Melawan OKC Thunder Dan tentunya hari ini juga baik banget Yang request gua untuk membahas tentang Getty Payton The second Yang sedang menjalankan Tendek kontraknya bersama Gold Sea Warriors Of course Dia juga What a game he had Man Gila 9 menit 10 poin Dan juga 4 skills And that's how you impress Your new team Dan juga itu bagaimana caranya Untuk bisa mendapatkan kontrak Jangan apanya mungkin Dari Tia Dari Warriors He's playing defense Like he's dead By the way Temen baiknya Taril Corbin juga Waktu itu gua pernah ketemu dia Sekali di Drew League He was really nice Blowout or not Menurut gua He was impressive Dan juga awesome banget Di pertanyaan kali ini And this kid deserve man To be the NBA Waktu itu dia juga sudah coba Meng Washington Wizards Tapi gagal Hopefully kali ini Dia bisa Mendapatkan kontrak Jangka panjang Gua mendoakan sekali Efforts dan hustle Dia tuh selalu luar biasa banget Ini menurut gua Bisa Apa ya Dia bisa provide Some defense juga Untuk Golden State Warriors Kalo nanti Mereka bermain Di play in tournament Ataupun juga Kalo nanti bilang Mereka lolos Masuk ke NBA playoffs Jadi Ini tanggal 18 April Nanti kontraknya dia Akan berakhir Semoga dikasih Second day ya Second Second day contract Nantinya dari Warriors And besok mereka Akan lawan Cavaliers Semoga juga Gua harapkan Gary Payton Akan mendapatkan menit Lagi mungkin Sekitar 10-15 menit Dari Steve Semoga juga bisa Game-nya pembantaian Untuk Golden State Warriors So is he better than Niko Menin? Nah gua pengen tau nih Pendapatnya nih Dari para fansnya Golden State Warriors Kalo menurut gua I think he might be better than Niko Menin Jadi gimana Kalian bisa tulis ya Dan Sekarang kita akan Membahas game yang Sebenernya kita tunggu-tunggu Hari ini yaitu Brooklyn Nets melalui Philadelphia 76ers Tapi ternyata Banyak sekali Yang absen Dari pertanyaan ini Terutama dari Brooklyn Nets ya Mereka gak ada KD KD ternyata istirahat Hari ini James Harden juga Masih belum Belum balik lagi Lalu juga Of course LMA Dan Blake Griffin Pun juga absen Di pertanyaan kali ini So you cannot Have a real Take away From this game Jadi Sixers ini menang Hari ini Nekskor 123 117 Untuk mengambil Posisi 1 Di Eastern Conference Serta juga Mereka yang memegang Sekarang ini Tiebreaker-nya Dengan Brooklyn Nets But this game Was ugly Over the Philadelphia 76ers Mereka tuh sempet up Di awal quarter keempat 22 poin Tapi benchnya mereka Tiba-tiba ngacok mainnya Sedangkan Benchmarknya Nets Tiba-tiba On fire Tadi Tiba-tiba mereka Made a 21-22 run Dan langsung bedanya Hanya 3 poin saja Dan yang main adalah TLC Bruce Brown Landry Schmet Elise Dan juga Nick Claxton Jadi luar biasa banget Nah disini yang unik adalah Situasinya Saat bedanya 3 poin itu Nets kan sebenernya bisa menang Bisa ngejar gitu Tapi Steve Nash Tidak mau memasukkan Curry Irving Gue sampai sekarang juga masih bingung Kenapa dia mau memasukkan Apakah memang Nets itu gak ngincer Posisi 1 Di Eastern Conference Walaupun kita tau Masih banyak sih sebenernya Si gamenya ya Tapi Apakah ini main games Yang dilakukan sama Steve Nash Ataupun Dia mau memberikan Rewards kepada pemain-pemain Yang memang Effortsnya luar biasa Dan akhirnya bisa mengejar Pertanyaan ini Jadi itu adalah pertanyaannya Tapi kalau gue ya Feeling gue adalah Steve Nash itu ingin memberikan Rewards nih Kepada Anak-anak yang mengejar Tadi Tapi saya memang Mereka gak bisa menyelesaikan Pertanyaan ini dengan kemenangan Tapi pasti Setelah pertandingan Wokey Di Irving Actually Kyrie juga Dan juga Blake Semua tuh Senang banget Lucu Tepuk tangan Kayak mereka Memenangkan pertandingan Jadi ini mungkin adalah Satu caranya Steve Nash Untuk memberikan Confident kepada Anak-anak muda ini Karena kita tau Anak-anak muda ini Kayak Landry Schmet Nick Claxton Ini TLC dan juga Bruce Brown Ini bisa aja kepake Untuk rotasi nantinya Di NBA Playoff Jadi ini mungkin adalah Salah satu cara Untuk Steve Nash Menanamkan kepercayaan diri Dan juga mungkin Ya Nanti akan berguna lah Mungkin nanti di NBA Playoff Menurut gue Jadi Hari ini Kyrie Wah Tadi sih lucu juga Kemarin tuh baik-baik Nanyain gue Karena ada tweet Yang menarik Ada tweet yang Mengatakan bahwa Kyrie itu Mualaf Jujur gue gak tau Tapi tadi ada tweet Yang lucu bilang Kenapa Kyrie gak dimasukin lagi Karena Kyrie tadi Udah cukup mainnya Dia puasa Takutnya aus Jadi itu ada tweet Seperti itu Menurut gue itu Lumayan lucu Tapi Kyrie top scorer Dengan 37 poin Dan seperti biasa Man He was in his back Dia udah punya back Banyak lah ya Thousand backs Untuk memilih Mengeluarkan handlesnya Seperti apa Ben Simmons Tadi juga ngerasain Ngejegi Kyrie Man Handlesnya Kyrie sih Probably the best Right now in the NBA Dan selalu Gue tuh Seneng banget Kalau ngeliat Highlightsnya Kyrie Godek-godek Dribblenya dia Luar biasa Pokoknya Man Ini kalau kalian Ngalihat highlightsnya Si rugi banget Menurut gue Hal hari ini Dan juga sebelum-sebelum ya Dan juga yang pasti Yoel Embiid Tadi juga selesai dengan 39 poin Dan juga 13 rewan He was struggling He was struggling though He shot Tapi yang pasti Dia tetap memberikan Ataupun juga memperlihatkan Dominasinya dia Inside the paint area Untuk Philadelphia 76ers Yeah Like I said Man We can't really take away Anything from this game Tapi yang pasti Ini akan menarik sih Dan gue percaya Philly akan ketemu dengan Nets nantinya Di Eastern Conference And that's gonna be A great-great series Oke Berikutnya gue akan Go through a couple games aja Clippers gue Hari ini menang lagi nih Wah kali ini Dari Detroit Pistons Dengan score 198 Untuknya ada Reggie Jackson Yang melawan mantan timnya Dia tengok masalah 5 poin straight Untuk membawa Clippers menang Malah tadi Clippers udah ketinggalan Terus di game kali ini Reggie Jackson Mantep banget sih Gue baru aja Pick up dia juga nih Di NBA Fantasy gue And of course Dia hari ini 29 poin Dan juga 6 rebound Ini juga berkat Karena Kawhi absent Lagi cedera kaki Lalu juga PG hari ini Rest bersama Marcus Morris Marcus Morris juga Late scratch ya Tadi tiba-tiba Man Dia juga ada pemain Fantasy gue Jadi sayang juga Dari Marcus Morris Gak main Karena Marcus Morris juga Lagi jago-jagonya nih Dua game terakhir ini But I'm happy though Clippers gue 7-0 Sekarang ini Sejak ada Regen Rondo Jadi Positive impact nih Sejak hadirnya Seorang veteran ini Dan diikutnya Ada Nuggets Yang hari ini Mengalahkan Miami Heat juga Dengan score 123-106 Kemenangan pertama Di eranya Jamal Murray Setelah dia cedera MPJ hari ini Top scorer Dengan 25 poin Lalu Dan juga 10 rebound Sorry double-double Lalu ada Nicola Jokic juga Yang triple-double Ke 15 kalinya Season ini Dengan 17 poin 11 assist Dan juga 10 rebound Miami Heatnya ada apa ya Ini tiba-tiba Permainan turun Lalu waktu itu Udah sempet naik Terus tiba-tiba Dateng Trevor Ariza Jadi turun Lalu juga Karena Tyler Hero Menurut gue Mainnya kacau banget Gak kayak waktu Di bubble Tahun lalu So I don't really know Gue karena lagi kepikiran Gue mau drop Tyler Hero Atau gak di NBA Fantasy Gue We will see lah ya Kenapa nih Gue masih bingung juga sih Gue juga gak bisa Mengevaluasi Tentang Miami Heat sih Pahal Komainnya semua Mainnya Jimmy Baller main Bam Adebayo main So It's just a weird Weird Stretch aja Sekarang ini Untuk Miami Heat Untuk Denver Nuggets Kabarnya mereka akan Coba sign Austin Rivers I think this is not a bad choice Austin Rivers bisa provide scoring Nanti off the bench Untuk Dan itu yang diperlukan ya Sama Denver Nuggets Scoring sekarang ini Walaupun dia mungkin Permainannya masih belum Terlalu konsisten banget Tapi Wih Dia kadang-kadang lagi on fire Bisa gila juga ya Dan juga yang pasti Dia ada experience juga Main di playoff So that's plus always Jadi kita liatain nanti Hoki juga sih Nuggets Belum ada yang pick up Si Austin Rivers ini So that's gonna be An interesting pick up Nanti untuk Denver Nuggets Kita tunggu aja deh Karena sedang menunggu Protokol kesehatan Dari NBA saja Lalu gue pengen share Fotonya Wendell Carter Jr Dia hari ini semangat banget Si lawan mantan teamnya Ini adalah reaksinya dia Abis ngedong Kalau ngasih Nanti di depannya Vucevic But Wendell had a good game Though today against his former team Dengan 19 poin 12 rebounds Dan juga 4 asis Dimana Online Magic pun Dengan mengejutkan Mengalahkan Chika Goebbels Dengan score 115 106 Di padahal main dikandangnya Chika Goebbels Hari ini Chika Goebbels I don't know what's wrong With them juga Apalagi kita semua Excited banget Tadi ya Saat Vuce dateng Kirain mereka akan bagus Tapi ternyata Sampai sekarang Mereka malah Makin jelek Dan mereka sekarang ini Di Eastern Conference Ada di posisi Di posisi ke 10 Malah udah di luar Zona playoff Tapi mereka masih ada Di area play in tournament Tapi juga kita gak udah lupa Washington Wizards Mulai pelan-pelan naik juga nih Hari ini mereka menang lagi Dari Sacramento Kings Dengan score 123 111 Dimana hari ini Bradley Bill 31 poin Lalu juga Russell Westbrook Kembali triple double Dengan 25 poin 15 ribon Dan juga 11 asis Lalu juga ada Wah gila Gue gak tau kenapa Setiap kali gue milih San Antonio Pasti San Antonio kalah men Asli gue gak tau kenapa Pokoknya kalau gue pilih San Antonio Lakers sama Golden State Tiga tim itu tuh Biasanya kalah Kalau gue pilih Dan hari ini pun mereka kalah Hari ini dari Toronto Raptors 117 112 Lalu juga masih ada Game-nya Milwaukee Hari ini mereka juga Membantai Minnesota ya Dengan score 130 105 Cleveland pun juga menang 103 90 Atas Charlotte Hornets And I am I missing Wah masih ada New York Knicks Wah New York Knicks hari ini Mengalahkan Zion nih Dengan score 116 106 It was good tadi Untuk melihat Bagaimana Zion dan juga RJ Barrett ya Saling bersalaman Tadi kedua mantan teammates Lalu Ada terakhir ada Ini ada Pacers Yang kembali menang juga nih Dengan score 132 124 Atas Houston Rockets So that's all For the game hari ini Karena kita pindah ke prediksi Wah prediksi gue gak apa-apa Masih winning percentage Wah ini lumayan ya nih Kalau ada ngikutin prediksi gue Ada yang bisa make money nih sebenernya 2-1 lagi Hari ini hanya Spurs Seperti gue bilang yang kalah Selain itu ada V-League Kembali itu yang benar Dan juga satu lagi Gue lupa Gue pilih siapa Vili Lalu gue akan inget-inget Satu lagi Gue memilih Tampaknya adalah Denver Nuggets Sorry ya Denver Nuggets itu juga benar Oke Besok game-nya hanya ada 4 aja Di NBA Wah bisa sepi ini ya Semoga ada berita yang menarik Tapi untuk bisa dibahas di time out Besok gue nungguin sekali Game-nya Lakers lawan Celtics Gue baru dapet kabar tadi Kalau akreditasi gue ditolak Sudah secara resmi But it's okay Besok gue akan nonton Di rumah aja Dan gue mikir nih Apakah kita live Oke seharusnya juga Kalau bisa live untuk Lakers Lawan Celtics Gue udah lama banget nih Nggak live di Youtube Kangen juga untuk ngobrol-ngobrol Dengan kalian semua Jadi kalau kalian pengen liat gue live Besok live chat Seperti biasa Ngobrol-ngobrol aja Tentang gamenya Lakers lawan Celtics Kalian nanti komen ya Di komen section di bawah So besok Pertama kalinya Akan ada fans di Staples Center Tapi feeling gue gak tau kenapa Gue tetap memilih besok Boston Celtics minus 6 Kita tau Boston on a good good Groove juga sekarang ini Jadi gue Milih Boston Celtics Kalau gak salah Sejak videonya Paul Pierce waktu itu Live yang viral itu Itu Kalau gak salah Sekarang Celtics itu Rekornya 71 ya So it's good for the Celtics Dan Gue cari yang gampang juga besok Adalah Phoenix Suns Oh gampang Misalnya kok gampang Gue bilang ntar kalah lagi Phoenix Suns besok minus 8,5 Lawan Kings Kalau Phoenix Suns itu adalah Salah satu tim yang paling Sering cover Untuk spreadnya Jadi why not Kita ikutin aja Trend tersebut Dan kita tau juga Kings mainnya lagi juga Gancur ya Sampai taris Halberton juga lagi marah-marah tuh Lalu yang terakhir Golden State Warriors Minus 7,5 Besok lawan Cleveland Cavaliers Why not Gue harapkan juga besok Cleveland akan dibantai Mau Golden State Warriors Itu adalah pilihan gue Celtics Phoenix dan juga Golden State Keren yang dipilih ke top shoes Wah ini ada John Wall Yang broke out KD4 N70 N70 ini untuk sepatu HP Waktu itu Gue bingung Tapi pasti desainnya sih Lumayan menarik ya Ini lumayan keren juga And Kendrick Nunning Wearing the Puma Cord Rider Two Fold Wah Puma bener-bener deh Keren-keren semua Sepatunya gue pengen banget Punya Satu juga nih Sepatunya Puma Kayak keren Untuk pake jalan juga But the best shoes today I gotta give it to The John Tim Morris New Balance 2 WXY Ini masih udah bingung Nyebutin namanya seperti apa Tapi pasti gue suka banget Dengan kombinasi warnanya Dan juga motifnya Keren banget sih This is just one of a kind Lalu yang terakhir Sepatunya Luka Donchis nih Jordan Gue gak tau Jordan apa nih Apakah ini akan jadi Signature shoe-nya dia Wah kalau ada yang tau Bisa tulis di comment section Di bawah But it looks nice though Looks really clean All white Dan sekarang kita pindah ke Top Place Kita akan mulai dengan Tennis Davis dulu nih With the Monster Slam On Robin Lopez Dan juga Russell Westbrook sebenernya Lalu ada temennya Darren Fox nih Steals the ball Dari Russell Westbrook Lalu finish it With a dunk On the other end Berikutnya ada Pemain center-nya Dari Centoneus Drew Eubanks Yang throws one down Against the Toronto Raptors Lalu ada Reggie Jackson Of course Cold game Against his former team Detroit Pistons Lalu nih yang terakhir Jelas Luka Donchis tembakannya This is just ridiculous Nih harus masuk lah ya Ke play Of the day And of course Player of the day juga We gotta go with Steph Again right 42 point In 29 minutes Lalu juga Zero turnover Why not men Ini bener orang Luar biasa sekali Si Steph Sejak setelah Dia jatuh ya Tailbone cedera Tapi sekarang In his Last 8 games Itu bener luar biasa Statistiknya Dan of course Gue hari ini Itu aja sih Untuk time out Hari ini Wah kita rata-rata Karena time out Sekiap harinya 19-20 Semoga kalian Nggak bosen Semoga kalian Nonton full Video-video gue Semoga ada Nampai titik sini Nontonnya ini Jangan lupa untuk Kommentar Yang banyak Dan juga butuh Research Jadi gue harapkan Nggak akan terlalu banyak Complain Kalau gue taruh Ads yang lumayan banyak Itu adalah Salah satu Cara kalian Untuk bisa support Channel ini Dan juga yang pasti Cara supportnya adalah Untuk nonton video-video gue Secara full juga So once again Thank you so much For supporting this channel Always Semoga channel ini Bisa hidup terus Untuk kita ngobrolin Basket setiap harinya So that's all from me And I'm gonna sign out Good night And I'll see you guys Tomorrow guys Peace out